Hai Gadget Lopera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi di channel youtube Gadget Empire Ada yang baru lagi nih dari seri OPPO Reno series Ini adalah OPPO Reno 6 yang baru aja dihadirkan resmi di Indonesia Bahwa fitur baru apa aja sih di Reno 6 ini? Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja mbak gadget bahas ya Yang langsung bikin amaze dari OPPO Reno 6 ini adalah desain barunya Mbak gadget suka sama warnanya yang makin keliatan catchy Punya mbak gadget ini adalah varian warna Aurora Back bodynya ini ketika terkena pantulan cahaya bisa merefleksikan warna-warna yang berbeda Finishing back bodynya ini dilapisi dengan lapisan matte glass yang 100% anti-fingerprint Jadi tetap keliatan bersih meski dipakai seharian Bodynya tipis, ringan dan bagian sampingnya membentuk lengkungan yang bikin smartphone ini nyaman digenggam Frame kameranya juga gak gitu tebal dan setup kamera utamanya terdiri dari 4 kamera dan lampu flash Penempatan tombol-tombolnya pas dan gampang diraih OPPO Reno 6 ini menggunakan dual SIM card plus dedicated micro SD slot Di depan desain layarnya flat 2,5D glass dengan punch hole selfie di pojok kiri atas Fingerprint sensor ditempatkan di layar dan di paket pembeliannya sudah dipasang anti gores juga Layar OPPO Reno 6 ini menggunakan panel AMOLED Full HD Plus berukuran 6,43 inch Screen to body ratio mencapai 91,7% dan layarnya ini sudah mendukung refresh rate layar hingga 90Hz dengan touch sampling rate hingga 180Hz Panel layar AMOLED memang bisa memberikan experience yang maksimal untuk menikmati konten multimedia Warna hitam terlihat lebih peka dan kecerahan layarnya tinggi dengan detail warna yang tajam Yang khas di OPPO Reno 6 ini terdapat OCA Visual Effects, sertifikasi SGS A-Care Display, DRM Widevine L1 untuk HD streaming dan pengaturan screen color untuk disesuaikan dengan kebutuhan Di sisi audio, OPPO Reno 6 masih hadir dengan single loudspeaker di bagian bawah Tapi kualitas suaranya menurut mbak Gadget masih oke banget buat streaming movie atau memutar musik pas lagi menemenin fitness atau me-time di rumah Audionya ini juga didukung dengan Dolby Atmos Audio yang bisa aktif meski menggunakan loudspeakernya Nah buat maksimalin experience multimedia, OPPO juga menghadirkan OPPO Enco Air yang hadir dengan 12nm Dynamic Driver dan dukungan AAC Jadi kualitas audionya lebih powerful dan punchy OPPO Enco Air ini juga hadir dengan AI Call Noise Reduction yang bisa lebih menjernikan suara saat melakukan panggilan telepon Buat yang suka main game, OPPO Enco Air ini punya fitur Low Latency yang sudah tersertifikasi Tough Friendland Sehingga bisa dijamin kualitas audio saat menggunakan mode Low Latency masih tetap berkualitas Mbak Gadget juga suka dengan desain case-nya yang transparan di bagian atasnya Earpiece-nya juga ringan, jadi tetap nyaman di bawah berolahraga Dan yang terpenting OPPO Enco Air ini bisa digunakan tanpa dicolak listrik hingga 24 jam Fitur baru yang banyak dihadirkan di OPPO Reno6 ada di kameranya OPPO Reno6 hadir dengan quad camera 64MP dengan dukungan lensa ultrawide, macro dan monolens Di depan, OPPO Reno6 hadir dengan kamera selfie 44MP f2.4 Seperti biasa, OPPO Reno6 selalu bisa menghadirkan hasil foto yang bagus di berbagai kondisi pencahayaan Hasil foto dengan mode auto, high-res, ultrawide terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna yang pop up Hasil foto selfie terlihat tajam dan natural meski AI beauty diaktifkan Yang baru, ada mode bokeh flare video portrait yang bisa digunakan di kamera depan dan kamera belakangnya Dengan proses AI yang kompleks Hasil video portrait dengan efek bokeh flare di OPPO Reno6 ini cukup mengesankan Untuk perekaman video di berbagai kondisi pencahayaan AI highlight video bisa memaksimalkan hasil video saat di kondisi gelap atau saat di kondisi backlight dengan cahaya background yang kuat Untuk bisa menghasilkan video yang cantik, portrait beautification video bisa juga diaktifkan Autofocus di mode auto-nya juga cepat banget Gak khawatir bakal kelewat pas capture moment kalau pakai OPPO Reno6 Fitur ini adalah flash snapshot dengan dukungan image clear engine Dan meski kamera utamanya 64MP Di mode high-res, OPPO Reno6 bisa menghasilkan foto dengan resolusi yang sangat besar Dengan fitur ultra clear 108MP image Untuk post editing, selain ada sulup video editor yang khusus dihadirkan di smartphone OPPO Terdapat juga AI palette untuk menduplikasi palette atau tone warna dari sebuah gambar Untuk diterapkan di foto kita yang kita capture Selain fitur-fitur baru tadi, di OPPO Reno6 ini masih tetap menghadirkan late mode Dual view video, AI mix portrait super slow-mo hingga 960fps Dan sulup template untuk bikin video pendek yang lebih kreatif Untuk di-share di Instagram Reels atau TikTok Di sisi performa, chipset Qualcomm Snapdragon 720G sudah terbukti mempunyai untuk kebutuhan multitasking dan gaming Tapi yang baru di OPPO Reno6 ini disemankan teknologi ekspensi RAM yang bisa dipilih sesuai kebutuhan Dengan tambahan RAM 2GB, 3GB, dan 5GB Dari pengujian benchmarknya, OPPO Reno6 bisa menghasilkan skor di atas 342.000 Dites dengan main game-game grafis 3D dan efek-efek yang kompleks Masih sangat nyaman dimainkan di settingan grafis low dan medium OPPO Reno6 hadir dengan baterai 4310 mAh yang bisa tahan seharian lebih Dan dengan dukungan pengisian daya cepat hingga 50W Di paket pembeliannya, kita sudah bisa langsung mendapatkan fast chargernya Dengan chargernya ini, OPPO Reno6 bisa terisi penuh dayanya hanya dalam waktu 45 menit saja Tapi satu hal yang masih jadi favorit adalah ColorOS 11.1 berbasis Android 11 di OPPO Reno6 ini Yang smooth dan banyak fitur Ada beberapa fitur favorit yang sering bagajit pakai di ColorOS 11 Ada All Relax yang bisa play beberapa white noise background audio dari beberapa tempat spesial di seluruh dunia Beberapa artist wallpaper yang bisa didapatkan secara gratis di theme store Screen shoot dengan area bebas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Air gesture, adaptive flip, dan anti-peeping notification yang juga hadir di seri OPPO Reno sebelumnya Dengan beberapa fitur baru yang dihadirkan di OPPO Reno6 menurut bagajit Smartphone ini masih sangat bisa direkomendasikan untuk daily driver di tahun ini Kemampuan kamera yang lengkap dengan fitur yang banyak banget Performa mumpuni dengan dukungan fast charging hingga 50W Serta desain yang cantik jadi beberapa alasan utama untuk memiliki smartphone ini Ada beberapa hal yang menurut bagajit bisa jadi pertimbangan sebelum kalian memilih smartphone ini Di antaranya adalah loudspeaker yang masih menggunakan single speaker Serta penggunaan chipset yang sudah cukup lama Namun kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan kualitas audio yang bagus dengan dukungan Dolby Atmos Audio Dan adanya fitur RAM expansion di OPPO Reno6 ini Nah kalau menurut Gadget Lover gimana? Apakah OPPO Reno6 ini sudah sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya Kita diskusi bareng mengenai smartphone ini Kritik saran dan masukan untuk channel Youtube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu Wassalamualaikum sampai ketemu di video review berikutnya Daaah wassalamualaikum Daaah wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!